Digelar di lapangan bola utama Kecamatan Minas serta dibuka oleh Bupati Siak Al-Fedri Turnamen Sepak Bola Minaskap 2023, resmi digelar sempena memeriakan hari jadi Kebupaten Siak ke-24 tahun 2023. Mulia Pardomuan, selaku Ketua Penitia Kegiatan Turnamen Minaskap 2023 ini mengatakan, laga sepak bola ini diikuti oleh 16 klub yang ada di Kebupaten Siak, dan pertandingan sepak bola ini diadakan untuk memeriakan perayaan hari jadi Kebupaten Siak. Mulia Pardomuan berharap Turnamen Sepak Bola seperti ini dapat terus berlanjut dan bisa diadakan setiap tahunnya untuk menjaring bibit-bibit unggul daerah di bidang sepak bola. Selanjutnya, Bupati Siak Al-Fedri saat membuka Turnamen Minaskap 2023 ini juga berharap, semoga dengan kembali digelarnya sepak bola di Kecamatan Minas dapat membangkitkan semangat persepak bolaan di Kebupaten Siak yang akan memunculkan persepak bola berbakat dari asal Kebupaten Siak. Kami atas nama pemerintah Kebupaten Siak, atas nama masyarakat Kebupaten Siak, sebagai pencinta olahraga sepak bola, mengapresiasi dan menyebabkan baik dilakukan hari ini pembukaan Open Turnamen Minaskap. Dan mudah-mudahan dengan pembukaan pertandingan hari ini, ini pertanda bahwa sepak bola di Minas kembali bangkit. Pembinaan-pembinaan akan dilakukan lebih maksimal lagi. Dan sebagai tanda resminya dimulai Turnamen Sepak Bola Minaskap 2023 ini, Bupati Siak Al-Fedri melakukan tendangan pertama di pertandingan pembuka yang mempertemukan PS Minas melawan Al-Star PS Siak. Dari Kecamatan Minas, Tim Liputan mengabarkan. Kecamatan Minas